hai 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 iya kami mau beribadah ini kan masih beribadah bukanlah Pak Pak Sembahi mati dulu kami mau beribadah kami mau beribadah kami mau beribadah siapa yang menghadapkan perusahaan di kamera di kamera seluruh dunia seluruh dunia merayakan mata seharusnya kami bersuka cita seharusnya kami bersuka cita kami ini beribadah malu Pak, malu dilihat tetangga kami merayakan mata, tapi Bapak mengganggu kami malu Pak kami beribadah di kamera siapa yang menghadapkan di foto siapa yang menghadapkan perusahaan di foto di dunia negara kita beribadah di dunia negara kita beribadah jangan digobrol kita saya tahu itu hampir 2 tahun ini baik saudaraku ini video-video viral dan saya memang sengaja kecilkan gambarnya dan hanya memperjala suara namun sebelum lanjut kita diskusikan mari kita sejenak saya bacakan berita terkait apa yang disampaikan oleh aparat Polri terkait masalah ini saya ambil dari medianya onlinenya CNN Indonesia dengan judul polisi titik 2 warga bubarkan Natal imbas izin gereja di Lampung belum terbit polisi mengatakan bahwa tindakan dan upaya pembubaran ibadah Natal Lantarang gereja GPI Tulambawang Lampung belum memiliki izin Kabit Humas Polda Lampung Kombes Sahwani Panra Arsad mengatakan ya bahwa cekcok tersebut merembet hingga pada kesepakatan pemberhentian kegiatan ibadah di gereja tersebut pasca 26 Desember 2021 nanti apa yang disepakati bahwa izin yang belum keluar maka aktivitas terhadap peribadatan tidak lagi dilaksanakan kecuali sebagai rumah doa atau rumah ibadah keluarga kata Kombes Panra saat dikomfirmasi Selasa 28 Desember 2021 namun demikian Kombes Panra belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai perizinan yang dipermasalahkan oleh warga setempat sehingga menyebabkan upaya upaya persekusi saat ibadah Natal tersebut persoalan tersebut langsung dipertemukan baik itu dari jemaat pendeta termasuk juga warga sekitar dan disepakati karena sedang merayakan hari Natal diberi kesempatan untuk merayakan atau menggunakan tempat tersebut sampai tanggal 26 Desember 2021 ia menjelaskan bahwa kedua pihak sudah bersepakat dan mediasi untuk tak mempermanjang mas permasalahan bahkan kata dia pihak gereja setuju untuk menurunkan lambang salib yang terpasang di depan bangunan pada tanggal 26 Desember 2021 disepakati dan pendeta sopan sidabutar dengan dibantu jemaat GPI secara sukarela menurunkan lambang salib pada bagian depan bangunan yang menjadi simbol bangunan gereja pernyataan tersebut juga disaksikan oleh perangkat desa warga masyarakat teni polri dan pemerintah setempat jelas Kombes Pandra Kombes Pandra menerangkan saat ini situasi di sekitar tempat kejadian telah kondusif masyarakat pun telah berkegiatan seperti biasa menurutnya saat cek cok terjadi aparat kepolisian melalui babingkan tipmas langsung mendatangi lokasi dan melaporkan kejadian tersebut secara berjenjang ke kapolsek dan kapolres sehingga kata dia upaya mediasi dapat terlaksana sebelum permasalahan merembet lebih jauh sekarang sudah aman tentram dan rukun kita sudah melaksanakan kekoordinasi dan pertemuan antar lintas agama kata kapolres tulang bawan akbp hujrah soumena di komprimasi terpisah menurutnya masing-masing masyarakat langsung membebarkan diri usai kesepakatan angka antara kedua pihak terlaksana setelah itu anggota kita tetap lanjut untuk pengamanan sampai kegiatan ibadah natal selesai tandasnya sebagai informasi peristiwa dugaan persekusi saat ibadah natal itu sempat menjadi viral di sejumlah platform media sosial dalam beberapa hari terakhir dalam video yang berudar terlihat sejumlah masyarakat mendatangi gereja dan melarang kegiatan di sana dua kelompok masyarakat itu terlihat bercekcok saling berdebat nah demikian informasinya saudaraku yang terkait viral video ini saya sengaja mengangkat info ini di channel youtube saya karena beberapa orang mengirimkan link video ini dan perlu saudaraku ketahui bahwa di komunitas perjuangan ekonomi pembela tanah air ini berasal dari berbagai latar belakang suku agama ras etnis bahkan antar golongan ada di komunitas peta dan saya dipimpin saya dipercaya untuk memimpin komunitas ini dan tentunya saya harus berbicara kawan ini video ini viral kemana-mana sebentar minum dulu kawan tapi saya tidak terburu-buru langsung mengambil sebuah pendapat nah setelah ada penyampaian dari pihak aparat baru saya sampaikan poin pertama kejadian di sana adalah terkait masalah izin yang kedua permasalahan selesai di internal mereka di satu wilayah itu mereka selesaikan dengan cara musawara mufakat maka natal ibadah natal bagian kristiani GPI di sana tetap berjalan saya melihat ini adalah satu kesalahpahaman dan adanya komunikasi yang putus ini saya melihatnya disitu maka tolong saudara-saudaraku yang membuat statement terkait video ini jangan langsung ditelang mentah-mentah ya jangan karena setiap permasalahan ini pasti bisa diselesaikan dengan musawara mufakat jangan lagi ada yang menjustice begini begitu begitu faktanya ini selesai kawan karena adab miss komunikasi yang putus jadi tolong jangan lagi saling menjelekkan di media sosial kawan mari saya sengaja taruh disini nih ya burung Garuda Pancasila dengan lima silanya saya sengaja menerapkan disini ada gambar-gambar tempat ibadah mulai dari masjid gereja buruh vihara ada semua saya sengaja disini nih gambar ada gambar biar kita ingat jadi jangan sampai kita mau lihat suatu video langsung disitu kita langsung menilai tanpa mencari informasi lebih lanjut akhirnya saya lihat ini saling menjelekkan jadi kalau saya melihat disini ini ada komunikasi yang putus buktinya sudah jelas sekali lagi mereka bisa menyelesaikan masalahnya di wilayahnya di lampung sana dengan cara musawarah mufakat fakta kedua natal tetap berjalan jadi tolong hindari saling mengumpul yang tidak tahu permasalahan kawan jangan jangan diperkuru lagi ada yang menyalah ada yang menjelekkan agama islam lah ada yang mendukung kegiatan-kegiatan pemubaran itulah dan semuanya ayolah ayolah saudaraku saya mengutuk hati siapapun di negeri ini tolong jangan terlalu mudah mempunyai sesuatu yang belum kita tahu biar tidak semakin ramai ada disitu yang menjelek-jelekkan aparat kulihat itu yang di beberapa media sosial kenapa hanya berdiri sampai mentek Pak Jokowi akhirnya semakin ramai saya lihat dan viral maka disini saya berusaha untuk mencari berita yang benar untuk mengurangi perselisihan ya jadi sekali lagi kawan ada tiga poin-poin yang kita bisa ambil petik dari peristiwa ini yang pertama adalah masalah perizinan saya gak ngerti kenapa juga disana belum ada perizinan kita gak ngerti hanya mereka yang tahu yang kedua ibadah natal umat kristiani yang ada disitu tetap berjalan yang ketiga mereka bisa menyelesaikan masalahnya dengan cara musawarah untuk mencapai mufakat maka saya hormat dan salut buat warga yang ada di Lampung khususnya yang ada dalam video-video itu jadi kita di luar ini jangan sampai ribu kawan ya ini sudah selesai jangan lagi saling apalah ini saja kawan mari kita tetap membangun persatuan Indonesia apapun sukunya agamanya ratnya etnisnya antar golongannya selama masih mengaku sebagai warga negara Indonesia mari kita terus jaga persatuan Indonesia demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia Nkari Harga Mati bin Neka Tunggal Ika salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Terima kasih